Intro Tiara tidak tahu bahwa Niko memperhatikannya Memang dia menangis diam-diam di bawah selimut Semua orang tahu dia tidak bisa tampil kali ini Tetapi dia tahu bahwa itu bukan satu-satunya hal yang hilang darinya Ada banyak orang di orkestra Dan banyak dari mereka lebih berpengalaman daripada dia Kehilangan satu atau dua pertunjukan sudah cukup untuk menjamin perubahan pemain Hal itu umum di orkestra Selain itu dia hanyalah seorang pemula yang tidak berpengalaman Yang tidak memiliki apapun dalam portfolio-nya untuk mendukungnya Meskipun dia memiliki dasar-dasar yang kuat Kemungkinan dia untuk dipromosikan sangat tipis Dia ingin terlihat jadi dia telah berlatih sekeras yang dia bisa di orkestra Dan mencoba yang terbaik untuk menjadi pemain top Di antara para pemula Berkat usahanya Adam memperhatikannya Karena bakat dan kerja kerasnya yang luar biasa Adam mempromosikannya menjadi asisten pemimpin koser Itu adalah tindakan yang belum pernah dilihat sebelumnya Tetapi jalannya setelah promosi itu berbatu Dan karena promosi itu Dia pasti menjadi objek kecemburuan orang banyak Itu adalah penampilan perdananya setelah promosinya Tetapi dia tidak bisa ikut serta karena cederanya Dia tahu pemulihan itu akan menjadi proses yang panjang Dan dia akan kehilangan banyak kesempatan untuk tampil Mungkin seseorang akan mengambil alih setelah aku kembali Jika itu terjadi akan sulit baginya Untuk mengambil posisinya kembali setelah dia kembali Sekarang aku jauh dari panggung yang aku impikan Dia hanya berpura-pura tenang setelah dia tahu tentang cederanya Sehingga dia tidak akan membuat pandu khawatir Namun ketika dia ditinggalkan sendirian untuk merenungkan situasinya Dia diliputi oleh kesedihan Dia ingin menangis tetapi dia khawatir dia akan membangunkan semua orang Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah bersembunyi di bawah selimutnya Dan meneteskan air matanya diam-diam Karena dia tidak ingin menekan lukanya Dia membelakangi tempat tidur yang lain Jadi dia tidak tahu bahwa Niko masih terbangun Niko terkejut karena Tiara berkubang dalam kesedihannya Tetapi setelah memikirkan apa yang dikatakan pandu Dan menggabungkannya dengan reaksi Tiara Setelah dia mengetahui tentang keparahan lukanya Dia tahu mengapa Tiara begitu sedih Niko adalah orang yang cerdas Tiara sudah melalui banyak hal hari ini Dan telah menahannya Jadi wajar jika dia harus melampiaskan semuanya untuk sembuh Karena dia menangis diam-diam saat semua orang tertidur Itu berarti dia tidak ingin semua orang khawatir Oleh karena itu Niko tidak mengatakan apa-apa Yang dia lakukan hanyalah menatap Tiara yang masih menangis diam-diam Setelah Tiara bangun keesokan paginya Dia mengobrol dengan pandu seperti tidak ada yang terjadi Gary juga terjaga dan dia tampak senang bahwa Tiara menjadi lebih baik Apa kamu melajar lebih baik hari ini Nona Tiala? Tiara menganggup Iya terima kasih atas perhatiannya Gary Gary senang mendengarnya Bagus Aku bertanya pada dokter tadi malam Dia bilang Kamu akan cembuh dalam waktu cingkat Tiara menganggup Kamu memang anak yang baik Karena dia menyimpannya untuk dirinya sendiri Niko juga berpura-pura Tidak ada yang terjadi Dia menyuruh Bima untuk membawakan sarapan untuk Gary dan saudara kandung Tiara Setelah mereka sarapan Dia berkata Aku akan pulang untuk ganti baju Hubungi aku Jika kamu butuh sesuatu Aku akan segera kembali Tiara tidak setuju Kamu tidak perlu melakukan itu Pak Niko Sekarang aku merasa lebih baik Kamu punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan Jadi pergilah ke kantor saja Kamu tidak harus tinggal Denganku disini bersamaku Tiara berhenti sejenak Dan akulah yang menyebabkan ini Jadi aku seharusnya menyelamatkan Gary Bahkan sekarang Gary tahu apa yang dia maksud Jadi dia memeluk Tiara Tidak nona Tiara Ini bahkan tidak seperti itu Kamu terluka Karena kamu mencoba menyelamatkanku Itu benar Bahwa kita mengurusmu Dia menatap ayahnya Dengan memohon Katakan Jecuatu Bapak Dia menguji lemu sekarang Apa itu Berarti dia tidak menginginkanku juga Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi Niko mengangguk Niko mengangguk Kamu tidak bisa disalahkan Gary adalah orang yang bersikeras ikut denganmu Kamu tidak menawarkannya Dan para penculik itu adalah musuh keluarga ku Itu juga tidak ada hubungannya denganmu Bahkan jika kamu tidak membawanya Mereka tetap akan menemukan cara untuk menculiknya Bagaimanapun juga Kamu menyelamatkan Gary Tiara tercengang Dan dia tidak dapat berkata-kata Tapi Aku kehilangan Gary Saat dia berada di bawah pengawasanku Aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku Niko menatap anak itu Apa kamu pulang bersamaku? Tidak Aku ingin tinggal dengan anak Tiara Papa bisa pulang Jika papa mau Tapi aku tetap tinggal di sini Gary tidak bisa meninggalkan Tiara Jadi dia memegang tepi tempat tidurnya Dia tidak ingin ikut pulang Dan dia menatap ayahnya dengan tegas Merasa tidak berdaya melawan Gary Niko meliriknya Namun akhirnya dia tidak banyak bicara Kita sedang ada di rumah sakit Jangan berisik Setelah mendengar itu Gary mengangguk gembira Aku akan berjika baik Setelah kepergian Niko Tiara menoleh untuk melihat adik laki-lakinya Pandu Kamu harus kembali kuliah Aku baik-baik saja Setelah hati-hati menutupi Tiara dengan selimut Baru kemudian Pandu mengangkat kepalanya Dan melihat Tiara Tuan muda Gary masih kecil Siapa yang akan menjagamu jika aku pergi? Aku pikir aku akan menunggu di sini Sampai Pak Niko kembali Setelah dia kembali Aku akan kembali ke kampus Tuan Pandu Itu tidak benar Aku bicara mengulus Nona Tiala Gary meluruskan selimut Untuk Tiara Tidak mau menunjukkan kelemahannya Baik Tiara Maupun Pandu tidak tahu Apakah harus tertawa Atau menangis setelah meleka melihat Gary bersikap seperti itu? Tuan muda Gary Kamu hebat Tapi bukan itu maksudku Aku hanya mengkhawatirkan Nona Tiaramu itu Dia akan membutuhkan bantuan Jika dia perlu melakukan sesuatu Benar kan? Pandu tersenyum Setelah mendengar itu Gary merasa sedikit canggung Kalau begitu Tuan Pandu Kamu harus tinggal Dan menunggu sampai Papaku kembali Jika Nona Tiara Membutuhkan bantuan Untuk melakukan sesuatu Aku memang tidak banyak membantu Setelah tertawa Tiara masih tidak senang Dan berkata Tidak Pandu Kamu harus mendengarkanku Dan kembali ke kampus Jangan mengesampingkan kuliahmu Jika tidak Aku juga akan mengabaikanmu Selain itu Ini rumah sakit Dokter dan perawat Terus berjalan Naik dan turun lorong Apalagi Yang harus aku khawatirkan Jika aku butuh bantuan Saat ini Waktu kamu sangat berharga Jadi jangan buang-buang waktu Untuk tinggal di sini Belum terlambat Untuk datang Hingga kelasmu selesai Melihat Tiara Begitu keras kepala Tentang masalah ini Pandu hanya bisa Menganggukkan Kepalanya Kalau begitu Tiara Jika kamu menghadapi masalah Pastikan Untuk menelponku Tiara mengangguk Tentu Aku akan melakukannya Ngomong-ngomong Apa ada sesuatu Yang ingin kamu makan Aku akan membelinya Untukmu Segera setelah Kelasku selesai Kata Pandu Setelah mendengar itu Tiara Tersenyum Selama itu Dibuat olehmu Aku akan menerima Apapun Bahkan jika itu Hanya Telur dadar keju Sederhana Aku masih merasa Itu enak Jadi masalah Apapun Yang kamu ingin Masak untukku Tentu saja Pandu mengangguk Setelah itu Dia mandi Dan meninggalkan bangsal Bangsal yang dulu Agak hidup Sekarang Hanya tersisa Tiara Dan Gary Melihat ke kiri Dan ke kanan Gary akhirnya Mengarahkan pandangannya Ke sofa Kemudian dia Meluncur Ke bawah bangku Yang terletak Di kepala tempat tidur Tiara Dan berlari Di samping sofa Agak bingung Dengan tindakan Gary Tiara menatapnya Dan melihatnya Berjinjit Dengan sedikit Kesulitan Gary mengambil ketel Dan mengisi Cangkir Dengan air Selanjutnya Gary berjalan Dengan hati-hati Kesisi tempat tidur Rumah sakitnya Sambil memegang Secangkir air Matanya yang besar Bersinar terang Nona Tiala Minumlah Tiara tertegun Sejenak Tetapi langsung Tersenyum Seperti bola Wall Berulir Di bulan-bulan Musim dingin Gary Benar-benar Melelehkan Rasa dingin Dan menghangatkan Hatinya Masih tersenyum Tiara berkata Sayang Kamu berpelilaku Sangat baik Dan bahkan Bisa mengurus Orang lain Sekarang Kemudian Tiara Melihat ada Tetesan Keringat Di ujung Hidung Gary Aku kira Menuangkan Secangkir air Masih merupakan Tugas yang agak Sulit Baginya Setelah Menyesap Air Tiara Menambahkan Hmm Seperti yang Diduga Dari Cangkir air Yang dituangkan Oleh orang Yang aku sayang Rasanya Sangat Enak Gary Tersenyum Bahagia Sambil Mengerucutkan Bibirnya Pandu Jalah Aku Bicam Mengurus Orang lain Benar Kan Nona Tiara Saat Melihat Gary Tersenyum Bahagia Tiara Tertawa Terbahak Bahak Iya Itu Benar Kamu Yang Paling Manis Sepertinya Anak Ini Mencoba Membuktikan Kemampuannya Sementara Itu Gary Berfikir Tidak Ada Tanda Mainan Di Sekitar Sini Dan Nona Tiara Hanya Bisa Berbaring Di Tempat Tidur Dia Tidak Bisa Bergerak Ataupun Pergi Kemanapun Jadi Itu Pasti Membosankan Baginya Setelah Melihat Sekeliling Bangsal Gary Menyarankan Apakah 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 Melajah Bocan Nona Tiala Bagaimana Kalau Aku Mencelitakan Beberapa Celita Setelah Mendengar Itu Tiara Menatap Gary Dengan Heran Tentu Seketika Mata Gary Berbinar Tidak Tidak Bagaimana Perasaan Rumah Sakit Pagi Pagi Sekali Sebelum Mengunjungi Tiara Ke Kamarnya Adam Pergi Ke Ruangan Dokter Dan Bertanya Tentang Kondisinya Patah Tulang Kecil Pikiran Kata Kata Ini Sudah Cukup Untuk Membuat Suasana Hati Adam Menjadi Agak Berat Sekarang Setelah Melihat Lapisan Tebal Kasa Perban Di Bagu Tiara Adam Tampak Sangat Kesal Kamu Harus Istirahat Dan Menjaga Diri Sendiri Selama Periode Waktu Ini Saat Dia Tahu Apa Yang Dimaksud Adam Tiara Merasakan Jantungnya Tersentak Dan Senyumnya Menjadi Sedikit Enggan Aku Tertekan Oleh Cederamu Dan Secara Pribadi Merasa Khawatir Kepadamu Aku Tahu Seberapa Keras Kamu Sudah Bekerja Untuk Pertunjukan Tapi Tiara Tidak Ada Banyak Waktu Yang Tersisa Sampai Hari Pertunjukan Kita Kamu Tahu Aku Bukan Hanya Anggota Orkestra Tetapi Aku Juga Manager Orkestra Nasib Orkestra Terletak Di Tanganku Dan Aku Bertanggung Jawab Untuk Memutuskan Apa Yang Baik Untuk Orkestra Oleh Oleh Karena Itu Kamu Mungkin Perlu Melepaskan Posisi Asisten Pemimpin Konser Jangan Khawatir Aku Akan Menemukan Orang Yang Cocok Untuk Menggantikan Meskipun Meskipun Tiara Sudah Menduga Ini Saat Dia Tahu Cederanya Masih Sulit Bagi Tiara Untuk Menerima Kabar Itu Sekarang Karena Dia Mendengarnya Dengan Telinganya Sendiri Ada Rasa Marah Yang Melekat Di Hatinya Dan Dia Merasa Sangat Tercegik Tidak Aku Benar-benar Tidak Mau Menyerahkan Kesempatan Ini Butuh Usaha Dan Waktu Yang Luar Biasa Untuk Naik Ke Posisi Ini Dari Bawah Sebagai Penganti Belaka Dan Sekarang Semua Usahaku Sebelumnya Sudah Sia-sia Karena Cedera Tidak Diragukan Lagi Agak Sulit Bagi Tiara Untuk Menerima Takdirnya Sebelum Tiara Menyadarinya Matanya Berkaca-kaca Dan Suaranya Bergetar Pak Adam Bisakah Kamu Memberiku Kesempatan Aku Rasa Aku Bisa Melakukannya Aku Yakin Cedera Ini Tidak Akan Mempengaruhi Performaku Setelah Mendengar Itu Adam Tidak Punya Pilihan Selain Menegur Tiara Apa Kamu Bercanda Dengan Cedera Ini Bahkan Jika Aku Mengabaikan Risiko Kemungkinan Kesalahan Selama Pertunjukan Dan Bahkan Jika Kamu Menjalankan Performamu Dengan Sempurna Dan Mencapai Kesuksesan Sesaat Bagaimana Dengan Masa Depanmu Sekarang Sekarang Kita Sedang Membicarakan Patah Tulang Dan Bukan Beberapa Luka Ringan Lainnya Seperti Ketegangan Ligamen Ini Patah Tulang Jika Kamu Tidak Merawat Cederamu Itu Tidak Ada Yang Bisa Mengatakan Apakah Kamu Akan Dapat Pulih Nantinya Atau Seberapa Besar Kamu Akan Pulih Apa Kamu Benar Benar Ingin Menghancurkan Seluruh Hidupmu Karena Satu Pertunjukan Apa Kamu Pikir Itu Layak Setelah Berkata-kata Dengan Sedikit Kasar Adam Terdiam Dia Tahu Kata-katanya Agak Kasar Dan Tidak Pantas Baginya Untuk Mengatakan Kata-kata Kasar Seperti Itu Kepada Pasien Yang Sedang Cedera Namun Dia Harus Menyadarkan Tiara Dengan Kata-katanya Tiara Selalu Menjadi Anggota Yang Luar Biasa Di Antara Generasi Muda Di Orkestra Dia Cerdas Dan Bekerja Keras Dan Akan Ada Waktu Di Masa Depan Dimana Dia Akan Bersinar Karena Dia Sangat Menghargai Tiara Adam Harus Bertanggung Jawab Atas Tiara Dan Bahkan Lebih Untuk Seluruh Orkestra Jika Tiara Benar-benar Diizinkan Untuk Tampil Bersama Musisi Lain Atau Bahkan Tampil Sebagai Asisten Pemimpin Konser Itu Tidak Hanya Akan Menjadi Risiko Fatal Bagi Orkestra Tetapi Juga Berpotensi Mengirim Tiara Ketitik Terendah Jika Terjadi Kesalahan Pada Saat Itu Akan Sulit Bagi Tiara Untuk Membangun Kembali Dirinya Lagi Terlepas Dari Itu Tidak Mungkin Bagi Adam Untuk Mengambil Risiko Seperti Itu Dan Berjanji Pada Tiara Untuk Membiarkannya Tampil Dengan Cedera Tak Tak Aku Berpartisipasi Berpartisipasi Dalam Pertunjukan Bersekala Besar Sebagai Asisten Pemimpin Konser Berkatku Berpotensi Ditemukan Oleh Lebih Banyak Orang Sekarang Kesempatan Sekali Seumur Hidup Itu Akan Lepas Dari Tanganku Aku Tidak Tahu Berapa Lama Lagi Harus Menunggu Dan Berapa Lama Lagi Aku Harus Bertahan Untuk Mencapai Kesempatan Lain Seperti Ini Sekali Lagi Hari Yang Disebut Tiara Untuk Bersinar Terang Di Atas Panggung Menjadi Pospek Yang Jauh Mengetahui Bahwa Ini Bukan Penjualan Pekarangan Tiara Menghela Nafas Karena Dia Tahu Tidak Bisa Tawar Menawar Dalam Hal Ini Keputusan Ini Sudah Final Bagaimanapun Dia Terluka Sekarang Jadi Tidak Ada Yang Bisa Dia Lakukan Untuk Membalikan Keadaan Setelah Menyadari Itu Tiara Dengan Enggan Membuka Sudut Mulutnya Dan Berkata Kepada Adam Aku Mengerti Terima Kasih Pak Adam Karena Sudah Mencerahkanku Melihat Tiara Yang Sudah Merasa Sedikit Tenang Adam Menghilang Napas Selega Sekarang Jangan Bersedih Kamu Baru Berusia Dua Puluhan Dari Segi Usia Kamu Masih Muda Dan Kamu Juga Berbakat Jadi Kamu Tidak Perlu Terburu Buru Untuk Sukses Faktanya Tidak Mudah Bagi Adam Untuk Membuat Keputusan Ini Sebagai Bagian Dari Orkestra Tiara Tiara Adalah Pemain Biola Pemula Tapi Sekarang Pak Adam Aku Mengerti Tiara Mengangguk Iya Itu Sudah Beres Aku Akan Pergi Dulu Karena Masih Ada Sesuatu Yang Perlu Aku Hadiri Di Orkestra Kamu Dapat Menganggap Ini Sebagai Istirahat Dari Orkestra Jangan Terlalu Memasakkan Diri Istirahat Yang Cukup Dan Sembuhkan Lukamu Sampai Jumpa Lagi Di Orkestra Sampai 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 Sampai